Jodoh Raja Wali, Jilid 54. Seperti juga dengan para pendekar yang sudah membantu pemerintah menentang pemberontakan yang didalangi oleh Koks Unepal, yang setelah benteng musuh itu berhasil dihancurkan lalu pergi cerai berai, masing-masing mengambil jalan sendiri, demikian pula dengan para tokoh yang tadinya membantu pemberontakan itu. Seperti kita ketahui, rombongan butan yang dipimpin oleh Mohinta sudah lebih dahulu meninggalkan benteng dan mengawal putri Shanti Dewi Pals untuk melaksanakan rencana pemberontakan Mohinta di butan. Rombongan Liong Simpang yang dikepalai HWAI Kong Cu Tenghun juga telah lolos dari benteng, mengambil jalannya sendiri. Adapun Hek Tiaw Lomo juga telah pergi mencari putri angkatnya, demikian pula Hek HW Alokawi juga sudah pergi mencari keselamatannya sendiri. Bahkan tiga orang pandai yang tadinya membantu HWAI Kong Cu Tenghun, yaitu Hak Im Chu, Ban Kin Kwe I Kwan Oke, dan Hai Leong Ong Tseok Gu Tu, setelah melihat kegagalan orang yang dibantunya, juga telah pergi memisahkan diri meninggalkan benteng. Demikian pula dengan halnya Gau Oke, lima orang datu kaum sesat yang berilmu tinggi itu. Walaupun tadinya mereka memperoleh kesempatan untuk meninggalkan benteng bersama-sama, namun setelah tiba di luar benteng, mereka berpencar. Empat orang di antara Gau Oke tidak mau mengikuti Sem Oke atau Koks U Nepal yang telah gagal itu. Mereka tidak mau ikut pergi ke negara Nepal, maka mereka pergi sendiri memisahkan diri, meninggalkan Koks U Nepal yang seperti kita ketahui pergi bersama muridnya, pangeran baru Hendra atau Leong Bian Chu. Kalau tadinya keempat orang di antara Gau Oke itu menyambut undangan Sem Oke untuk membantu adalah karena Sem Oke atau Koks U Nepal itu mengadakan pergerakan di Tiongkok dan mereka bisa mengharapkan kedudukan kalau gerakan itu berhasil. Akan tetapi gerakan pemberontakan itu gagal dan mereka kini tidak bernafsu untuk mencari kemuliaan di negeri lain seperti Nepal, maka mereka berempat meninggalkan Koks U Nepal, kemudian mengambil jalan sendiri, sungguhpun mereka berempat masih belum berpencar, masih melakukan perjalanan bersama menuju ke utara. Pada saat benteng yang dibangun oleh Mendiang Jenderal Kau Liang atas pemaksaan Koks U Nepal itu runtuh dan terbakar di antara pertempuran ketika pasukan-pasukan pimpinan Putri Milana menyerbu benteng, jauh tinggi di angkasa nampak sebuah titik hitam bergerak-gerak, melayang-layang berputaran di atas tempat itu. Orang-orang yang berada di bawah, di dalam dan luar benteng yang terbakar itu, terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, dengan perang dan bunuh-membunuh sehingga tidak ada seorang pun yang sempat memandang ke atas dan melihat titik hitam yang kini makin membesar sehingga akhirnya nampak bahwa titik hitam itu adalah seekor burung Raja Wali yang melayang-layang di antara awan dan asap yang bergulung-gulung naik dari benteng yang kebakaran itu. Andai kata ada yang melihatnya, tentu orang itu akan merasa terkejut dan heran sekali melihat bahwa di atas punggung burung Raja Wali Raksasa itu duduk seorang manusia. Orang yang melihatnya tentu akan menyangka bahwa yang menunggang Raja Wali itu seorang dewa. Burung itu sendiri adalah seekor burung Raja Wali yang sudah jarang dapat ditemukan orang di zaman itu, seekor burung Raja Wali besar yang hanya hidup di tempat asing, jauh di utara. Burung itu telah tua sekali, namun masih kelihatan kuat ketika menggerakkan sayapnya yang lebar dan nampaknya ringan saja dia membawa seorang manusia di punggungnya. Manusia itu pun aneh. Kakinya buntung sebelah, tinggal kaki kanan saja. Pakainya sederhana sekali, rambutnya panjang terurai dan berwarna putih perak, demikian pula jenggotnya yang agak panjang. Wajahnya agak kurus, namun masih nampak bahwa dahulu orang berkaki buntung sebelah ini tentu merupakan seorang pria yang tampan. Tubuhnya sedang, agak kekurus-kurusan dan dia duduk di atas punggung Raja Wali yang terbang cepat di angkasa itu seperti orang menunggang kuda saja, enak dan tenang. Tangan kirinya memegang sebatang tongkat butut yang selalu ditempelkannya ke leher burung, agaknya tongkat itulah yang menjadi pengganti kendali untuk mengemudikan burung itu, atau setidaknya untuk memberi syarat kemana burung itu harus terbang. Kini burung Raja Wali itu menguik-nguik panik ketika dia terpaksa memasuki gumpalan asap menghitam bercampur awan, asap yang membubung tinggi dari benteng yang terbakar itu. Kakek berkaki buntung yang usianya tentu sudah lebih dari 60 tahun itu menggerakkan tongkatnya dan burung itu menukik turun lalu memblok ke kiri menghindarkan diri dari asap, keluar dari gumpalan menghitam yang baunya sangat menyesakan napas itu. Hem, perang, lagi-lagi perang, pertempuran, bunuh-membunuh antara manusia kakek itu menggumamkan sambil memandang ke bawah di mana pertempuran masih berlangsung. Kakek ini bukan lain adalah sumahon atau pendekar supersakti, atau pendekar siluman, majikan pulau es seperti telah kita ketahui, pendekar supersakti seolah-olah ditangisi oleh kedua orang istri tercintanya untuk pergi meninggalkan pulau dan mencari putera-putera mereka yang sudah terlalu lama pergi merantau tanpa ada kabar ceritanya. Sebenarnya, pendekar supersakti yang tua ini enggan pergi meninggalkan pulaunya, akan tetapi akhirnya dia mengalah juga terhadap keluhan dan bujukan istri-istrinya, dan pergilah dia bersama burung Raja Wali yang tua itu meninggalkan pulau, mulai dengan perantauannya mencari dua orang puteranya, yaitu Sumakianli dan Sumakianbu. Ketika dia mendengar akan gerakan pasukan kerajaan yang kabarnya telah menindas pemberontakan di Provinsi Honan dan kini pasukan itu bergerak menuju ke sebuah benteng di Lembah, hatinya tertarik karena sangat boleh jadi kedua orang puteranya itu terlibat pula dalam penindasan pemberontakan ini, seperti yang pernah mereka lakukan ketika terjadi pemberontakan dari kedua orang pangeran Leong. Maka dia pun lalu menyusul ke tempat itu, menunggang burung Raja Walinya yang tua. Akan tetapi, ketika melihat pertempuran yang terjadi di bawah, melihat betapa benteng para pemberontak itu dapat dibobolkan dan terbakar, pendekar sakti yang sudah sering menyaksikan perang di antara manusia itu menjadi muak, dan tidak mau mendekati tempat ini, melainkan menyuruh Raja Walinya berputaran di atas dan memasang metu kalau-kalau dia akan dapat melihat dua orang puteranya. Dari tempat tinggi, di antara gumpalan asap, dia samar-samar dapat melihat pemimpin pasukan pemerintah dan jantungnya berdebar karena dia mengenal puterinya, yaitu puteri Milana. Ah, kalau begitu tentu pemberontakan itu cukup penting dan berbahaya, pikirnya. Kalau tidak demikian, kiranya kaisar tidak akan mengganggu Milana yang sudah hidup tenang dan tenteram bersama pria yang dikasihinya, gak bun Beng di puncak telaga warna di pegunungan Bengsan. Pula, kalau tidak penting dan berbahaya, tentu puterinya itu pun tidak akan mau menceburkan diri dalam medan perang seperti itu. Akan tetapi, melihat puterinya memimpin pasukan untuk membasmi pemberontak, yang berarti adanya bunuh-membunuh yang mengerikan di antara manusia, pendekar super sakti merasa enggan untuk turun menemui puterinya. Dia tidak melihat adanya Kianli dan Kianbu, maka dia lalu menyuruh burungnya agak menjauhi benteng. Burung itu agaknya merasa girang karena binatang ini pun menjadi panik melihat asap hitam bergumpal-gumpal itu, maka dengan cepat lalu meluncur ke arah timur. Tiba-tiba pendekar super sakti terkejut melihat bayangan empat orang yang bentuk tubuhnya aneh-aneh, akan tetapi terutama sekali yang mengejutkan hati pendekar ini adalah kira empat orang itu bergerak dan lari. Mereka itu bergerak cepat bukan main dan dari tempat tinggi itu Sumahon dapat mengenal orang-orang pandai yang memiliki ilmu yang sudah sangat tinggi tingkatnya. Maka dia lalu menyuruh burungnya menukik dan mendekati. Setelah agak dekat di atas empat orang yang berlari cepat sekali itu, pendekar sakti yang tua ini makin kaget karena dia mengenal dua orang di antara mereka, yaitu TWAOK dan GOK yang pernah bentrok dengan dia belum lama ini. Kalau yang dua orang ini TWAOK dan GOK, maka melihat bentuk tubuh mereka, yang dua orang lain lagi pastilah orang-orang di antara GOOK yang terkenal itu. Dan kalau GOOK sudah bergerak di tempat ini, maka tentulah terjadi urusan besar dan bukan tidak mungkin empat orang itu tahu di mana adanya Kian Li dan Kian Bu. Bukankah TWAOK sendiri pernah bercerita kepadanya tentang Kian Bu yang katanya rambutnya putih semua, berjuluk siluman kecil dan katanya bergulang-gulung dengan puteri dari Hektiawolomo? Tentu mereka itu tahu di mana adanya Kian Bu. Berpikir demikian, Sumahan lalu menyuruh Raja Walinya terbang turun dan setelah burung itu berada kurang lebih empat meter dari tanah, dia lalu meloncat turun dan membiarkan burungnya terbang naik lagi. Munculnya pendekar sakti ini sama sekali tidak menimbulkan suara sehingga ketika empat orang itu tiba-tiba melihat si pendekar sakti berdiri tegak di depan mereka, tentu saja mereka terkejut bukan main. Memang mereka itu adalah TWAOK, JOK, SuOK dan NGOWOK, empat di antara NGOWOK. Mereka sedang meninggalkan benteng yang terbakar itu dengan hati kecewa dan mengkal karena gagalnya usaha mereka, yaitu SEMOK atau Koksunepal. Kegagalan itu bukan hanya merugikan mereka yang telah membuang waktu dan tenaga untuk membantu usaha SEMOK, akan tetapi terutama sekali karena kegagalan itu pun sekaligus menjatuhkan nama mereka sebagai NGOWOK. Pemberontakan yang dibantu oleh NGOWOK gagal sedemikian rupa, tentu saja hal ini menampar muka mereka. Kini, melihat betapa tiba-tiba pendekar super sakti, majikan Pulau Es itu menghadang di depan mereka, empat orang ini terkejut, agak gentar akan tetapi juga marah. Anak-anak dari pendekar inilah yang membantu pemerintah sehingga gerakan itu gagal dan terutama sekali TWAOK dan JOK yang pernah bentrok dan terpukul mundur oleh pendekar siluman ini, kini mendapatkan kesempatan untuk membalas kekalahan mereka karena sekarang ada SOK dan NGOWOK yang membantu mereka. Rasa penasaran karena pernah dikalahkan, kemudian rasa kecewa karena kegagalan pemberontakan itu, kini hendak mereka tumpahkan kepada pendekar super sakti, maka TWAOK sudah berkata dengan sikapnya yang biasa, yaitu tenang dan gerak-geriknya yang halus lembut. Ah, kiranya yang terhormat Sumatai Hiap alias pendekar super sakti alias pendekar siluman, majikan Pulau Es yang datang menghadang kita. Saudara-saudaraku, tamu agung tiba, mari kita sambut dengan penuh kehormatan ucapan ini halus dan menghormat. Akan tetapi merupakan isyarat bagi teman-temannya untuk menyerang pendekar berkoki satu itu. Maafkan kalau aku mengganggu kalian berempat. Aku hanya ingin bertanya kalau-kalau sui, kalian berempat? Melihat dua orang puteraku, yaitu Sumakian Li dan Sumakian Bu, dia berhenti sebentar, memandang kepada empat orang itu dengan sinar matah, tajam penuh selidik. Apakah putera-puteraku itu terlibat dalam pertempuran dili benteng yang terbakar itu dan apakah? Baru sampai di sini pendekar itu bicara, Gowoke Toat Beng Siansu, si Tosu yang tinggi badannya 2,5 meter itu, dengan mukanya yang selalu nampak sedih, telah mengeluarkan teriakan menyayat hati dan dia sudah menerjang dengan dua tangannya yang berlengan panjang. Serangan ini hebat sekali, dan begitu pendekar super sakti mengelak, dari samping telah menerjang Suoke Xiao Xiang Chu, Hewesio gendut pendekai itu yang menggelundung seperti perenggiling, melakukan penyerangan secara diam-diam dan pengecut, menghantam dari bawah ke arah belakang kaki Sumahon, dan menyusul itu, hampir bersamaan waktunya, G.O.K. Kui Bin Nyo Nyo dan T.W.A.O.K. Suloti juga sudah bergerak dan masing-masing sudah menerjang dengan ganas dan dasyat. Mula-mula Sumahon hanya mengelak dari serangan-serangan itu satu demi satu, akan tetapi ketika serangan-serangan itu dilanjutkan dengan desakan yang bertubi-tubi, dan setiap serangan merupakan jangkauan tangan maut, pendekar ini terkejut juga dan taulah dia bahwa yang dihadapinya adalah orang-orang lihai dengan kepandaian silap tingkat tinggi yang berbahaya dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Pendekar sakti ini lalu mengeluarkan suara melengking nyaring dan tiba-tiba saja tubuhnya lenyap dari depan empat orang pengeroyoknya, dan yang nampak hanya bayangannya saja berkelebatan dengan kecepatan seperti kilat menyambar dan kemanapun empat orang lawan itu menubruk dan menyerang, selalu bayangan itu melejik dan meluncur dengan cepat, membuat semua serangan itu mengenai tempat kosong belaka. Empat orang datuk kaum sesat itu terheran-heran. Tahulah mereka bahwa lawan ini menggunakan ilmu Soan Hang Luikun, ilmu ajaib yang terkenal sekali dan hanya dimiliki oleh pendekar siluman ini. Akan tetapi Sumahon tidak ingin mencari permusuhan, maka setelah berkelebatan mengelap ke sana-sini mengandalkan ilmu Soan Hang Luikun, tiba-tiba dia turun dan berdiri tegak sambil berseru, tahan, harap kalian suka dengarkan bicaraku dulu. Pendekar siluman itu berdiri tegak dengan satu kaki kanannya, tangan kiri memegangi tongkat bututnya yang dipergunakan sebagai pengganti kaki kiri, sikapnya tenang sekali namun agung dan berwibawa. Empat orang datuk kaum sesat itu penasaran dan masih belum hilang rasa kaget dan heran menyaksikan gerakan lawan yang tidak lumrah manusia itu. Ji Oke Kui Bin Nilo Nilo sudah memasang kuda-kuda yang amat aneh, yaitu kedua lengannya diangkat ke atas, kedua lengan itu menggigil dan bergerak-gerak, dari situ memancar hawa dingin, dan dia seolah-olah dengan susah payah menahan kedua tangannya berikut jari-jari tangan yang seperti hidup dan hendak bergerak sendiri itu. TWA Oke Suloti juga memasang kuda-kuda yang aneh dan lucu, agak membongkok, tangan kanannya membentuk cakar setan dan tangan kirinya membuka jari terunjuk dan jari tengah, seperti siap untuk menotok atau mencapit. Su Oke Siao Siang Cu si gundul pendek kelihatan makin pendek karena dia memasang kuda-kuda berjongkok dan itulah kuda-kuda untuk ilmunya yang hebat, yaitu pukulan sakti katak buduk. Yang paling aneh adalah si jangkung Gero Oke Toat Beng Siansu yang memasang kuda-kuda dengan kedua tangan di bawah dan kedua kaki di atas. Karena tubuhnya jangkung bukan main, 2,5 meter panjangnya, maka ketika dia berdiri seperti itu, kedua kakinya menjadi seperti dua batang kayu yang menjulang tinggi. Melihat gaya aneh-aneh dari 4 orang pengeroyuknya yang kini memasang kuda-kuda mengepungnya dengan membentuk setengah lingkaran, Sumahan tetap tenang saja. Aku tidak pernah dan tidak ingin bermusuhan dengan Sui, maka hendaknya Sui suka bersabar. Aku hanya ingin bertanya tentang kedua orang puteraku itu. Kalau di antara Sui ada yang tahu, harap memberitahu, Kalau tidak ada yang tahu, sudahlah, aku tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Kita bukan anak-anak kecil yang tanpa sebab dan tanpa alasan berkelahi seperti gila. Nah, tahukah Sui tentang kedua orang puteraku itu ataukah tidak? Empat orang itu sama sekali tidak menjawab, hanya memandang dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka itu tidak mempedulikan pertanyaan Sumahan, Melainkan sedang memutar otak mencari jalan bagaimana baiknya menyerang dan menjatuhkan majikan Pulau Es yang amat sakti ini. Selagi pendekar super sakti hendak mengulang pertanyaannya, Tiba-tiba terdengar pekek aneh di angkasa dan ternyata burung Raja Wali itu diserang oleh seekor burung Garuda. Semua orang melirik ke atas, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan orang yang suaranya parau dan kasar sekali. Huh, kalau bapaknya tak tahu malu, anaknya pun tidak tahu malu pula semua orang menengok, Dan Sumahan segera mengenal kakek yang baru datang ini, kakek raksasa yang kelihatan menakutkan dan buas. Kakek ini bukan lain adalah Hak Tiaw Lomo, penghuni Pulau Neraka. Sumahan, engkau tidak bisa mendidik anakmu. Anakmu yang bernama Sumatian Li itu sungguh tidak tahu malu, Dan kalau engkau tidak dapat menghajarnya, biar aku yang akan menghajarnya sampai mampus. Tadinya Sumahan tidak mempedulikan munculnya Hak Tiaw Lomo ini, Akan tetapi mendengar ucapan itu yang menyangkut nama seorang di antara dua putranya yang sedang dicarinya, Dia tertarik. Hak Tiaw Lomo, apakah maksudmu? Di mana adanya Kian Li? Kalau aku tahu di mana dia, sudah ku datangi dia dan ku bunuh dia jawab ketua Pulau Neraka ini dengan marah. Kakek raksasa ini sudah mendengar bahwa Wee Li telah dirampas oleh Kian Li dari tangan Leong Biancu, Maka dia marah dan memaki-maki begitu melihat pendekar super sakti. Sumahan menarik napas panjang. Dia mengenal orang ini dan tahu akan wataknya yang liar, kasar dan keras, Maka maki-makian terhadap putranya itu tak dihiraukannya. Hek Tiaw Lomo, setidaknya engkau tentu dapat menceritakan urusan apa yang telah diperbuat oleh puteraku itu sehingga engkau marah-marah seperti ini. Apa yang diperbuatnya? Setan cilik itu telah merampas dan menculik puteriku. Hayo engkau yang menjadi bapaknya harus bertanggung jawab. Kalau engkau tidak bisa memaksa putramu itu untuk mengembalikan puteriku, Maka namamu akan cemar selama hidup, Bahkan sampai ke semua anak cucumu akan menanggung kecemaran namamu. Sumahan mengerutkan alisnya. Segala matian dan omongan keji yang keluar dari mulut kakek raksasa itu tidak dia masukkan dalam hati Karena memang dia sudah tahu orang macam apa adanya ketua pulau neraka itu. Akan tetapi yang merisaukan hatinya adalah berita tentang Tian Li yang menculik seorang gadis itu. Dan dia merasa heran akan bersimpang siurnya berita itu. T.W.A.O.K. belum lama ini menceritakan kepadanya bahwa Tian Bu yang berjuluk siluman kecil katanya lagi gulang-gulung dengan puteri Hek Tiaw Lomo, Dan sekarang Hek Tiaw Lomo sendiri menuduh Tian Li menculik puterinya. Bagaimana ini? Dia menoleh kepada T.W.A.O.K. dan dengan hati kesal pendekar itu berkata, T.W.A.O.K. mengatakan kepadaku bahwa Tian Bu bergaul erat dengan puterimu, Hek Tiaw Lomo, Dan sekarang Engkau mengatakan bahwa Tian Li menculik puterimu. Siapakah yang benar dalam memberikan berita ini? Ataukah keduanya bohong? Tidak ada yang bohong. Kedua berita itu semua benar. T.W.A.O.K. juga menceritakan kenyataan bahwa anakmu bernama Tian Bu itu mengejar-ngejar puteriku, Juga anakmu yang bernama Tian Li kini menculik puteriku, Wee Li yang manis. Memang kedua anakmu itu Mat Cukeranjang, gila perempuan. Hehehehahaha. Kacang mana meninggalkan lanjaran? Buah apel tidak akan jatuh terlalu jauh dari pohonnya. Anak tidak akan jauh berbeda dari ayahnya. Aku mendengar bahwa pendekar si Luman juga seorang laki-laki Mat Cukeranjang, Bahkan istrinya dua disembunyikan di Pulau Kosong. Mana anak-anaknya tidak Mat Cukeranjang pula? Hahaha kata Suoke Xiao Xiang Chu yang memang pandai sekali bicara. Kakek berkepala gundul ini tertawa-tawa sambil memegangi perutnya saking gelinya, Bahkan dia lalu terguling dan tertawa-tawa sambil bergulingan di atas tanah. Sumahon mengerutkan alisnya. Sinar matanya menjadi tajam sekali dan betapapun juga, dia mulai marah. Hem, kalian adalah manusia-manusia iblis, mana mungkin bisa dipercaya omongannya? Pada saat itu, terdengar teriakan nyaring dan Sumahon terkejut bukan main karena teriakan itu adalah teriakan kesakitan dari burung Raja Walinya. Cepat dia memandang dan dia menahan seruannya ketika melihat betapa burung Raja Wali dan burung Garuda yang tadi bertarung di angkasa itu. Keduanya kini roboh ke bawah, meluncur cepat sekali, kemudian terbaring berdebuk di atas tanah dan keduanya sudah tidak bergerak lagi. Dengan sekali melompat Sumahon menghampiri dan memeriksa dua bangkai burung itu. Kiranya mereka itu luka-luka parah dan agaknya telah saling bunuh dalam pertarungan tadi, mati sampil karena sama kuatnya dan sama tuanya pula. Sumahon berduka sekali, berjongkok dan mengelus kepala bangkai Raja Walinya. Mendada ada angin dasyat menyambar dan empat orang dari Ngooke itu bersama Hektiaw Lomo sudah menyerangnya selagi dia berjongkok untuk memeriksa bangkai burungnya. Kini marahlah Sumahon. Dia melengkin nyaring dan tubuhnya berkelebat cepat, tongkatnya bergerak, bukan hanya untuk menangkis melainkan untuk balas menyerang pula. Hebat bukan main gerakan pendekar ini dan begitu tongkatnya diputar, lima orang pengeroyuknya itu terpaksa mundur untuk mengatur kedudukan lagi, kemudian mereka kembali menyerang dari pelbagai jurusan. Sumahon kini tidak banyak mengalah, dia mengelak, menangkis dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang amat hebat di tempat sunyi itu. Biarpun mereka bertanding tanpa suara, namun debu beterbangan dan pohon-pohon di sekitar tempat itu seperti dilanda angin besar. Tubuh Sumahon sudah lenyap, yang nampak hanya bayangan tubuhnya berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar, hebat bukan main karena dari sambaran tubuhnya itu keluar hawa yang kadang-kadang panas sekali dan kadang-kadang juga dingin bukan main. Terpaksa lima orang lawannya itu harus mengerahkan Sinkang sekuat tenaga mereka karena kalau tidak, tentu tanpa terkena pukulan pun mereka itu akan tidak kuat menghadapi gelombang hawa yang berubah-ubah itu. TWAOK yang memiliki tingkat kepandayan paling tinggi merasa menyesal sekali bahwa dalam kesempatan menghadapi seorang lawan hebat seperti pendekar super sakti ini, Semoke tidak berada di situ bersama mereka. Biarpun dalam urutan tingkat Cox-U-Nepal itu hanya tingkat 3, namun sesungguhnya Semoke memiliki keistimewaan sendiri dan tidak kalah oleh GOK, dan mereka berlima memang telah memiliki kerjasama yang amat baik maka mereka terkenal sebagai GOK. Belasan tahun yang lalu, ketika di pantai selatan diadakan pertandingan antara datuk, hanya karena mereka berlima dapat bekerjasama sajalah maka GOK dapat menjegoi dan tidak ada lawan yang dapat mengalahkan lima orang datuk ini, Biarpun lawan yang lebih banyak jumlahnya sekalipun, seperti cap saktin, barisan 13, pat kuatin, barisan 8, dan lain lagi. Biarpun kini di sini terdapat Hektiaw Lomo yang membuat jumlah mereka tetap lima, namun Hektiaw Lomo masih terlampau rendah tingkatnya, dan tidak bisa bekerjasama dengan mereka sehingga bantuan kakek raksasa ini tidak terlalu banyak artinya. Kalau ada Semoke, tentu kelima orang GOK itu dapat mainkan GOK, barisan lima unsur, yang amat dasyat itu. Kekhawatiran TWAOK memang sangat beralasan karena setelah lewat seratus jurus, Mulailah lima orang itu terdesak hebat oleh gerakan pendekar super sakti, terutama sekali Hektiaw Lomo yang sudah beberapa kali sampai terhuyung-huyung terdorong oleh hawa pukulan majikan Pulau S itu. Kerjasama antara empat orang itu pun menjadi kacau balau dan kalau tadinya mereka masih mampu saling bantu membentuk pertahanan dan penyerangan bersama, kini rangkaian itu putus dan mereka kini bergerak sendiri-sendiri. Tentu saja hal ini amat merugikan mereka karena mereka itu masing-masing sama sekali tidak mampu menandingi kecepatan gerakan pendekar super sakti yang mempergunakan ilmu Soan Hang Lui Kun. Mengerti bahwa jika dilanjutkan tentu pihaknya akan roboh semua, TWAOK yang cerdik segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mundur, dan dengan sikap halus dan ramah dia menjurak ke arah sumahan yang masih berdiri tegak karena melihat para pengeroyuknya mundur, dia pun menarik kembali gerakannya dan berdiri menanti dengan penuh kewaspadaan. Sungguh mengagumkan kepandaian pendekar super sakti, Tocu, majikan pulau, pulau es. Sekali ini kami mengaku kalah, akan tetapi kami belum merasa kalah sama sekali karena seperti yang Tocu lihat, kami kurang satu orang sehingga kerja sama kami kacau. Kalau memang Sumatai Hiap seorang yang gagah perkasa, kami tantang engkau untuk mengadakan pertemuan dan bertanding melawan kami di gurun pasir, di daratan Chang Paisan. Kalau kelima Ngooke sudah hadir, dan kami berlima sudah menggeletak di depan kakimu, barulah kami akan mengakui keunggulan pendekar super sakti dan kami tidak akan berani lagi memperlihatkan muka di dunia Kang O. Hahaha, Tocu, mana dia berani? Sekali ini kebetulan saja Semko tidak ada dan dia lolos dari lubang jarum, mana dia berani mengulang lagi kalau kita lengkap. Tiba-tiba Suoke berkata untuk memanaskan hati Sumahon, tanpa dibikin panas pun tak mungkin pendekar super sakti dapat menolak tantangan seperti itu, apalagi memang dia tahu bahwa kalau Ngooke lengkap lima orang, dia tidak akan dapat mengambil kemenangan dengan mudah. Sebagai seorang ahli silat tinggi, tentu saja bertemu dengan lawan tangguh merupakan hal yang selalu menarik hati. Baiklah, Ngooke. Aku menerima tantangan kalian. Akan tetapi karena aku hendak mencari dua orang puteraku, tantangan itu baru akan dapat kulayani dalam waktu tiga bulan lagi. Tepat tiga bulan sejak hari ini, aku akan berada di daratan Changpaisan, di gurun pasir, menanti kedatangan kalian berlima. Bagus. Janji seorang gagah lebih berharga daripada nyawa. Jangan khawatir, Sumatai Hiap, bukan engkau yang menanti, melainkan kami yang akan siap menantimu di sana. Setelah berkata demikian, T.W.A.O.K. lalu pergi bersama tiga orang saudaranya, dan Hek Tiaw Lomo juga ikut pergi karena tentu saja dia merasa gentar sekali kalau ditinggal seorang diri saja berhadapan dengan majikan pulau es itu. Hek Tiaw Lomo. Katakan dulu padaku di mana adanya Sumatian Li. Tiba-tiba pendekar itu berseru ketika melihat kakek raksasa itu pun ikut pergi. Persetan bentak Hek Tiaw Lomo. Tanpa mempedulikan pendekar itu, dia melangkah terus meninggalkan tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba ada angin menyambar dan tahu-tahu pendekar kaki buntung itu sudah berdiri di depannya. Tak boleh engkau pergi sebelum memberitahukan kepada Kumentak Sumahon. Keparat sombong Hek Tiaw Lomo tak dapat menahan kemarahannya sehingga dia lupa akan takut, golok gergajinya yang menggiriskan hati itu sudah menyambar dan membacok ke arah dada pendekar siluman dengan kecepatan kilat. Sumahon tidak bergerak mengelak, hanya berkata, senjata mu tajam sekali, dapat membelah tubuhku. Krak. Golok itu benar-benar mengenai tubuh Sumahon, dan membelah tubuh itu menjadi dua, Akan tetapi apa yang terjadi? Tidak ada darah munkrat, dan tubuh yang terbelah itu pecah menjadi dua, kemudian muncullah dua orang pendekar siluman yang berdiri berdampingan sambil tersenyum kepada Hek Tiaw Lomo. Ah sejenak Hek Tiaw Lomo tertegun, akan tetapi dia teringat bahwa lawannya adalah seorang ahli sihir, maka dia kembali menggerakkan goloknya dengan dasyat, membacok ke arah dua orang Sumahon itu. Krak. Krak. Kembali goloknya membacok dua orang lawan itu sampai terbelah dua dan, dua kali dua sama-sama dengan empat, kini empat orang pendekar siluman berdiri dengan senyum-senyum di depannya. Sebelum dia mampu bergerak, empat orang pendekar siluman ini sudah memeganginya dari kanan-kiri dan dia tidak mampu bergerak lagi. Hek Tiaw Lomo, katakan di mana adanya Sumah Kian Li. Meski dia seorang manusia iblis yang tidak pernah mengenal takut, sekali ini Hek Tiaw Lomo merasa tidak berdaya dan dia pun tahu bahwa dia tidak dapat menandingi pendekar super sakti, maka sambil bersungut-sungut dia berkata, suaranya masih kasar dan marah, anakmu yang bermuka tebal itu telah menculik anakku dari tunangan anakku, yaitu Liong Bian Chu. Entah ke mana dia pergi membawa anakku itu, aku sendiri ingin sekali mengetahuinya. Kini Sumah Hon percaya bahwa manusia iblis ini tidak membohong, akan tetapi dia pun merasa yakin bahwa tentu ada suatu hal yang memaksa putranya berbuat seperti itu, melarikan seorang gadis dari tangan pangeran Liong Bian Chu. Sudahlah, katanya dan dia mendorong tubuh Hek Tiaw Lomo. Kakek raksasa itu hampir terguling, terhuyung lalu lari tanpa menoleh lagi. Sejenak Sumah Hon memandang ke arah bangke dua ekor burung raksasa yang mati sampil itu, lalu menarik napas panjang dan berkata lirih, Ah, kalau kalian tidak terjatuh dalam kekuasaan manusia, tentu kalian masih menjadi burung-burung liar dan bebas hidup di dunia kalian sendiri yang lebih murni. Kera kehidupan manusia hanya mendatangkan permusuhan, Sumah Hon lalu menggali lubang dan mengubur bangke dua ekor burung besar itu. Apa yang diucapkan oleh pendekar super sakti itu memang merupakan kenyataan yang sukar dibantah. Bagi semua makhluk lainnya kecuali manusia, hidup dan mati merupakan dua hal yang tidak terpisah dan kematian bukan apa-apa lagi. Anehnya, binatang-binatang yang masih belum dijinakan manusia, hidup bebas dan tidak terkurung, seolah-olah tidak lagi mengenal kematian seperti yang kita mengenalnya dengan perasaan was-was. Demikian banyaknya burung terbang di udara di sekeliling kita, Namun amatlah sukar bagi kita untuk menemukan bangkai burung menggeletak mati karena penyakit atau karena usia tua. Bahkan sukar kita melihat bangkai semut, Kecuali sering melihat binatang peliharaan mati karena sakit atau karena tua, Akan tetapi jarang melihat binatang yang bebas sakit atau mati tua. Semua makhluk tidak ada yang mengkhawatirkan tentang kematian, kecuali manusia. Mengapa kita takut mati? Mengapa manusia merasa ngeri kalau membayangkan kematian? Kematian adalah hal yang belum pernah kita alami, Belum kita ketahui, bagaimana mungkin dapat takut terhadap kematian? Mungkin saja ada yang takut terhadap kematian karena selagi hidup kita mendengar dongeng-dongeng tentang sesudah mati, Tentang penderitaan sesudah mati, tentang hukuman, dan sebagainya, Namun rasa takut kita terhadap itu pun hanya tipis saja, Buktinya kalau benar-benar orang takut akan hukuman sesudah mati, Tentu dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hukuman itu. Kiranya bukan itu yang menyebabkan manusia takut menghadapi kematian. Bukankah rasa takut terhadap kematian itu timbul karena kita ngeri membayangkan bahwa kita akan lenyap? Semua yang kita alami ini akan berhenti dan berakhir? Bukankah itu yang menimbulkan rasa ngeri terhadap kematian? Kita sudah melekat kepada kesenangan-kesenangan, atau hal-hal, benda-benda yang kita anggap menjadi sumber kesenangan. Kita tidak rela meninggalkan semua itu, kita ingin melanjutkan kesenangan-kesenangan itu sampai abadi. Dan kita tahu bahwa kita tidak abadi, bahwa kita akan mati. Inilah yang menimbulkan rasa takut, mengingat bahwa kita takkan bisa apa-apa lagi, tidak akan dapat mendekati benda-benda yang kita suka atau orang-orang yang kita sayang. Maka timbulah harapan-harapan agar sesudah mati kita masih terus melanjutkan suatu keadaan seperti ketika kita masih hidup ini, yaitu kembali mengejar kesenangan, sungguhpun kesenangan itu sudah berubah lagi bentuknya, disesuaikan dengan keadaan baru dari badan kita. Lagi-lagi mengejar hal-hal yang menyenangkan. Padahal, justru pengejaran terhadap hal-hal yang menyenangkan inilah sumber dari mana timbulnya rasa takut. Setelah selesai menguburkan bangkai dua ekor burung besar itu, Sumahan lalu melanjutkan perjalanannya, kini dengan jalan kaki, untuk mencari dua orang putranya. Di dalam hatinya terdapat suatu keputusan bulat, yaitu dia akan melarang kedua orang putranya itu untuk bergaul dengan seorang gadis seperti Putri He Tiao Lomo. Dan biarpun dia kini berjalan kaki, namun pendekar yang memiliki kesaktian luar biasa ini dapat melakukan perjalanan dengan amat cepatnya. Us, Xiang Nen berlari secepatnya untuk dapat menyusul bayangan Kian Bu yang dia lihat melarikan diri keluar dari dalam benteng. Akan tetapi, betapa cepat pun dia lari, betapa hebat dia mengerahkan ginkangnya untuk dapat menyusul pemuda itu, namun usahanya sia-sia belaka karena Kian Bu lari dengan menggunakan ilmunya yang istimewa, yaitu Zhou Seng Hui Teng, yang membuat dia mampu lari secepat terbang. Maka sebentar saja dia sudah kehilangan bayangan pemuda itu dan mau rasanya Xiang Nen menangis ketika dia berhenti mengejar dengan napas terengah-engah itu. Bertahun-tahun sudah dia melakukan perjalanan jauh sekali, menjelajahi semua tempat sebelum dia sampai ke Butan dan bertemu dengan Shanti Dewi, dengan maksud mencari pemuda ini. Dan sekarang, setelah belum lama ini dia baru tahu bahwa si Yuman kecil adalah pemuda yang dicari-carinya, yaitu Sumakian Bu, setelah dia dapat bertemu Muka dengan pemuda itu, bahkan sama-sama berjuang menghadapi pemberontakan, kini pemuda itu sudah pergi lagi sebelum dia sempat bicara. Apakah dia harus merantau lagi, mencari-cari seperti dulu, mulai lagi dengan usahanya sampai bulanan, tahunan untuk dapat bicara dengan Kian Bu? Ahaha, Kian Bu, begitu sukarkah untuk dapat bicara denganmu dia termenung dan tenggelam dalam lamunannya, membayangkan bagaimana dia harus bicara dengan pemuda itu kalau sampai pada suatu waktu dia berkesempatan untuk bicara dengan pemuda itu. Xiang Nen menarik napas panjang dan melanjutkan perjalanannya, perlahan-lahan karena dia tidak tahu ke mana harus mencari pemuda itu. Darah ini melalui jalan yang menaik turun di pegunungan, sampai akhirnya Senja pun tibalah dan terpaksa dia menghentikan perjalanannya karena dia tiba di sebuah hutan kecil yang sunyi. Hutan itu kecil, akan tetapi indah sekali karena pohon-pohon yang hidup di situ adalah pohon-pohon yang mengeluarkan bunga, bahkan tanah di situ dipenuhi rumput hijau yang merupakan permadani menutup seluruh permukaan, tanah di dalam hutan. Hutan ini liar, akan tetapi seperti taman yang terpelihara baik saja dan Xiang Nen mengambil keputusan untuk melewatkan malam di tempat ini. Dia memilih tempat di bawah sebatang pohon besar, membersihkan tempat itu dengan daun-daun, lalu dia duduk melepaskan lelah. Perutnya terasa lapar, akan tetapi dia tidak peduli karena hatinya kesal memikirkan Qian Bu. Rasa lapar dan lelah, ditambah hati kesal membuat dia lesu dan sebentar saja dia sudah tidur nyenyak. Dia duduk di atas rumput tebal, punggungnya bersandar batang pohon, kepalanya miring ke kiri dan napasnya halus tanda bahwa dia sudah pulas benar. Akan tetapi pulasnya seorang pendekar silat yang telah memiliki ilmu kepandaian silat tinggi berbeda dengan pulasnya orang biasa. Biarpun dalam keadaan tidur pulas, namun panca inderanya yang sudah terlatih itu seolah-olah selalu berada dalam keadaan siap-siaga sehingga sedikit suara saja cukup untuk membangunkannya, yaitu suara yang tidak wajar dan yang mencurigakan. Demikian pula dengan siangin. Menjelang tengah malam, dia sadar oleh suara kaki manusia yang berjalan perlahan-lahan menginjak daun kering dan ranting dan begitu terbangun, darah ini sudah meloncat berdiri, dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya siap menghadapi segala bahaya apapun yang mengancamnya. Langkah-langkah kaki itu kadang-kadang berhenti, kadang-kadang bergerak lagi dan dari suara yang ringan itu siangin dapat menduga bahwa yang berjalan itu tentu seorang pandai, atau sedikitnya tentu orang yang telah memiliki ilmu ginkang sehingga dapat meringankan tubuhnya ketika berjalan. Tiba-tiba timbul harapannya karena siapa tahu kalau-kalau orang itu adalah pemuda yang dicari-carinya. Siapa lagi kalau bukan kianmu yang berkeliaran di dalam hutan pada malam buta begini? Kalau orang lain, apalagi seorang gadis muda, yang mendengar suara-suara ini di dalam hutan yang demikian gelap, sunyi dan menyeramkan, tentu akan merasa takut dan pertama-tama tentu akan menyangka ada setan yang muncul untuk menggunanya. Namun siangin adalah seorang darah yang sejak kecil sudah hidup dalam keadaan penuh bahaya, menyandiri dan sudah banyak merantau di dunia Kang Ou, seorang diri saja sehingga entah sudah berapa puluh atau ratus kali dia tidur sendirian di dalam hutan, atau di kudil kosong, dalam goa, atau di mana saja. Maka, mendengar suara ini, pertama-tama yang diduganya adalah seorang manusia lain, atau seorang musuh. Belum pernah dia menyangka akan ada setan, karena dia yang sudah merantau bertahun-tahun itu belum pernah bertemu dengan setan sehingga dia yakin benar bahwa setan-setan yang menjadi buah bibir manusia itu hanya hidup dalam dunia khayal dan bayangan pikiran manusia saja. Karena langkah-langkah kaki itu kini membelok, tidak menuju ke tempat itu, siangin yang mengharapkan akan bertemu dengan Tian Bu menjadi khawatir kehilangan orang itu, maka dia pun menyelinap dengan hati-hati sekali, mengejar suara langkah kaki itu. Dan biarpun ginkangnya sendiri juga sudah terlatih baik, namun dalam malam gelap itu tidak urung beberapa kali dia menginjak ranting kering dan menimbulkan sedikit suara. Ketika dia sudah tiba dekat dengan suara langkah kaki itu, mulai nampaklah bayangan orang karena orang di depan itu sudah tiba di tempat terbuka, di mana cahaya bintang-bintang di langit dapat menembus dan memberi sedikit cuaca yang remang-remang. Keresek kembali kaki siangin menginjak ranting dan daun kering karena dia merasa tegang dan gembira, mengira bahwa orang di depan itu tentulah siluman kecil atau sumakian Bu, orang yang dicarinya. Bayangan itu menoleh cepat sekali dan agaknya juga dapat melihat bayangan siangin, karena bayangan itu cepat membalikkan tubuhnya dan menghampiri sambil berseru nyaring, suaranya penuh harapan dan kegembiraan, suara wanita. Sumatai hiak. Siluman kecil, engkau kah itu? Mendengar suara wanita ini, seketika buyarlah harapan siangin. Sialan, pikirnya, mengomel di dalam hati, bayangan itu ternyata adalah wanita, dan wanita itu pun, seperti dia, mencari siluman kecil. Akan tetapi dia seperti mengenal suara itu, maka dia pun melangkah maju, membiarkan wajahnya tertimpa cahaya bintang yang redup. Siapa engkau bentaknya? Bayangan itu pun tercengang. Ah, kiranya bukan. Kini dua orang darah itu berdiri dekat saling berhadapan dan siangin tentu saja mengenalnya. Wanita itu bukan lain adalah Ang Xiocia atau Kang SWIHWA, murid dari Heksintowong yang sudah berjasa besar dalam membantu Jenderal Kaoliang untuk melakukan gerakan di dalam benteng. NTSWIHWA, kiranya yang kasih yang berseru, menyembunyikan kekecewaannya. Ah, adik siangin. Malam-malam begini engkau berada di dalam hutan, mau apakah? Dengan siapa engkau di sini? Dan engkau pun di sini seorang diri. Dan menyangka aku siluman kecil balas siangin. Mau apakah engkau mencari siluman kecil, NTSWIHWA? Siangin tidak dapat melihat wajah darah itu di dalam kegelapan malam, akan tetapi dia mendengar kegugupan gadis itu ketika menjawab, Aku, aku sudah kenal baik dengan Sumatai Hiap, dan ku sangka dia yang masuk ke sini. Ada keperluan apakah engkau mencari sumakian, Bu? Atau tidak bolehkah aku mengetahuinya? Ah, tidak. Tidak apa-apa, hanya ada sedikit pesan, eh, dari Suhu, Sudahlah, aku harus cepat kembali kepada Suhu, adik siangin. Selamat tinggal, aku mau pergi. Siangin hanya mengangguk tanpa menjawab. Hatinya penuh tanda tanya. Apa pula urusan siluman kecil dengan darah ini? Darah yang cantik manis, lihai dan terutama cerdik bukan main, juga berjasa besar sekali. Suaranya ketika memanggil Sumatai Hiap tadi demikian penuh perasaan, penuh harapan dan mesra. Hatinya menjadi panas. Begitu banyak darah yang agaknya jatuh hati kepada siluman kecil. Apalagi W.E.L.I. itu, juga luar biasa cantik jelitanya dan lihai pula. Ayuh, begitu banyakkah saingannya? Gila kau dia mencelah diri sendiri. Mengapa belum apa-apa dia sudah menganggap semua wanita yang bersikap mesra kepada siluman kecil sebagai saingan? Padahal dia masih belum tahu apa yang menyebabkan dia bertahun-tahun ini selalu terkenang kepada Tian Bu, yang mendorongnya untuk mencari Tian Bu sampai jauh di butan. Setelah pertemuannya dengan Ang Sio Chia itu, yang mendatangkan rasa kecewa dan kekhawatiran, Xiangin tidak dapat tidur nyenyak lagi. Memang dia bisa pulas, akan tetapi tidurnya penuh mimpi yang membuat dia kegelagapan karena dalam mimpi itu dia melihat Tian Bu bermesraan dengan Ang Sio Chia yang membuatnya terbangun dengan napas sengal-sengal. Kemudian tidur lagi dan mimpi lagi, sekali ini dia melihat Tian Bu bergandeng tangan dan bersendagurau dengan H.E.L.I. Kembali dia terbangun dan memaki diri sendiri yang dianggapnya tolol, memikirkan hal yang bukan-bukan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Xiangin telah meninggalkan hutan itu untuk melanjutkan perjalanannya, sungguhpun dia sendiri tidak tahu harus ke mana arah perjalanannya itu. Ada dua persoalan yang mendorongnya untuk melakukan perjalanan. Pertama tentu saja, mencari Tian Bu untuk menyampaikan perasaan hatinya yang sudah dipendamnya bertahun-tahun, untuk mencari keyakinan. Kedua, mencari Shanti Dewi yang kabarnya dilarikan oleh Mohinta, Panglima dari butan itu. Seharusnya dia mengejar ke barat karena sangat boleh jadi putri butan itu dilarikan ke barat oleh Mohinta, akan tetapi karena dia melihat Tian Bu berlari ke utara, maka dia lebih dulu mengejar pemuda itu yang ternyata kemudian gagal dan sia-sia belaka. Matahari telah mulai naik meninggi ketika Xiangin tiba di lareng bukit dan selagi dia berdiri di atas bagian yang agak tinggi untuk memandang ke seluruh penjuru dengan sinar matri mencari-cari, tiba-tiba muncul seorang kakek bersorban, begitu saja muncul di depannya seperti iblis. Memang kakek ini semenjak tadi bersembunyi dan mengintai gerak-gerik Xiangin. Xiangin cepat memandang dengan penuh perhatian dan dia pun segera mengenal kakek ini. Pernah dia bertemu, bahkan mengadu ilmu sihir melawan kakek ini di tempat pesta pernikahan HWAI Kongcu Tenghun yang ketika itu merayakan pernikahannya dengan putri Shanti Dewi. Kakek ini bersorban, kulitnya coklat kehitaman, jenggotnya panjang sampai ke perut dan tangannya memegang sebatang tongkat kayu jendana. Inilah Gitananda, pendeta bangsa Nepal, pembantu Koksu Nepal, seorang kakek yang memiliki kekuatan sihir yang hebat. Setelah mengenal kakek itu, Xiangin menjadi marah. Bukan saja kakek ini pernah mengganggunya ketika dia berusaha menolong Shanti Dewi yang dulu hendak dipaksa menjadi istri HWAI Kongcu, akan tetapi juga melihat bahwa kakek ini adalah pembantu Koksu Nepal yang mengadakan pemberontakan, dan terutama sekali karena dia sudah mendengar bahwa yang menangkap Shanti Dewi dan membawanya ke dalam benteng sebagai tawanan adalah kakek ini pula. Ah, kiranya kakek dukun lepus kaki tangan pemberontak dia memaki. Gitananda sendiri sejak tadi mengintai gerak-gerik Xiangin. Dia sudah merasa heran dan curiga mengapa ada seorang gadis muda cantik yang berjalan seorang diri di tempat itu, maka dia tadi bersembunyi dan mengintai. Kini dia pun mengenal darah ini yang dia tahu mempunyai ilmu sihir yang cukup kuat, maka tertawalah kakek pendeta Nepal itu. Inilah gadis yang menjadi seorang di antara musuh-musuh majikannya, yang telah menggagalkan pemberontakan dan menghancurkan benteng. Juga, darah ini amat cantik jelita, rasanya tidak kalah cantik oleh putri butan, maka kalau dia dapat menangkapnya dan menyerahkannya kepada pangeran junjungannya, tentu pangeran Nepal akan girang sekali. Sebagai seorang hamba yang amat setia, tentu saja dia sudah tahu akan kesukaan pangeran Nepal terhadap kaum wanita. Melihat pendeta itu tertawa dan matanya mengeluarkan sinar yang aneh dan kurang ajar, Xiangin menjadi marah sekali dan segera dia sudah menubruk ke depan dan menggerakkan senjatanya yang istimewa, yaitu pedang payungnya. Payung itu tertutup dan kini ujungnya yang runcing dan mengkilap itu meluncur ke arah leher Gitananda, mengeluarkan suara mendesing saking cepat gerakannya. Hem Gitananda menggereng dengan kaget dan cepat menggerakkan tongkat kayu cendana untuk menangkis, bukan menangkis payung, tetapi menghantam ke arah pergelangan tangan yang memegang payung. Tangkisan yang sekaligus merupakan serangan balasan. Akan tetapi Xiangin memiliki gerakan yang luar biasa cepatnya. Serangan balasan lawan ini sama sekali tidak membuat dia menjadi gugup, sebaliknya malah dia sudah menarik kembali pedang payungnya dan secepat kilat pedang payung itu telah membalik dan menusuk ke arah lambung lawan. Uuh kembali Gitananda berseru kaget. Cepat dia melempar tubuh ke belakang karena untuk menangkis sudah tidak sempat lagi. Kakek ini terjengkang, bergulingan dan meloncat bangun dengan muka berubah pucat, lalu merah karena penasaran. Dalam dua gebrakan saja hampir dia termakan lawan. Marahlah Gitananda. Lawannya hanya seorang darah remaja yang masih amat muda, pantas menjadi cucu muridnya, mustahil kalau dia sampai kalah oleh darah ini. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring dia lalu menyerang, menubruk ke depan dan memutar tongkatnya yang mengeluarkan bau harum kayu cendana. Melihat ini, darah itu tersenyum. Bagus, pikirnya dirang, makin marah dan ganas gerakan lawan ini makin mudah baginya untuk mencapai kemenangan. Ilmu silat kakek ini biarpun cukup ganas, namun dasarnya liar dan hanya mengandalkan tenaga kasar, maka dia merasa sanggup untuk mengatasinya. Yang berbahaya adalah ilmu sihir kakek ini. Maka melihat serangan yang ganas itu, Syang Nen bersikap tenang saja, memainkan pedang payungnya, menangkis dan mengelak sambil kadang-kadang memutar payungnya sehingga terbuka dan setelah menolak semua serangan tongkat, tiba-tiba dia mengirim balasan yang mengejutkan sehingga beberapa kali kakek itu berseru kaget dan meloncat ke belakang, ditertawakan oleh Syang Nen. Hei hei, kiranya sebegitu saja tongkatmu penggebuk anjing itu dia mengejek dan pendepak itu menjadi makin marah. Inilah yang dikehendaki oleh Syang Nen. Makin marah, makin kacau lah permainan silat, hal ini sudah diketahui oleh semua ahli. Kemarahan membuat kewaspadaan banyak berkurang dan gerakan silat tidak lagi mengandung kecerdikan, melainkan semata mat merupakan peluapan dari kemarahan dan kebencian dan karenanya menjadi lengah. Demikian pula dengan Gita Nanda. Dia marah bukan hanya karena ejekan Syang Nen, melainkan terutama sekali karena merasa penasaran bahwa dia, pembantu Koksu Nepal, bahkan orang kepercayaan pangeran Nepal, kini dipermainkan oleh seorang darah remaja. Sesungguhnya, tingkat ilmu silat yang dikuasai oleh pendepak itu tidak kalah banyak dibandingkan dengan ilmu silat Syang Nen. Memang dasar ilmu silat darah ini lebih murni dan kuat, akan tetapi dalam hal pengalaman bertempur, kakek itu lebih menang, maka andai kata Gita Nanda tidak marah-marah dan penasaran, dan mau bertanding dengan tenang, agaknya tidak mudah bagi Syang Nen untuk mengalahkannya. Akan tetapi kini, dalam keadaan marah-marah dan kurang waspada, ketika darah itu menggunakan ilmu tendangnya soan hang tewe yang amat cepat, kedua kakek kecil itu berputaran dan bertuli tubi menendang diselingi dengan tusukan-tusukan pedang payungnya, Gita Nanda tidak mampu mempertahankan diri lagi dan kurang cepat sehingga tendangan kaki kiri Syang Nen yang meluncur dari samping sempat mencium lambungnya. Duk! Gita Nanda mengeluh dan roboh terguling, terus bergulingan sambil meringis kesakitan dan tongkatnya menyambar-nyambar melindungi tubuhnya yang sedang bergulingan itu. Setelah dapat meloncat bangkit dan berdiri lagi, wajah kakek itu menjadi merah penuh kemarahan. Dia mengacungkan tongkat kayu cendana itu ke atas, dan kemudian dia mengeluarkan pekek melengking dasyat, seluruh tubuhnya menggigil dan mendadak Syang Nen ikut pula menggigil. Maka segera tahulah darah ini bahwa lawannya sudah mengeluarkan ilmu sihir, maka dia pula lalu mengerahkan tenaganya, memusatkan perhatiannya dan mengerahkan kekuatan sihir yang selama bertahun-tahun ini sudah dipelajarinya dari gurunya. Terjadilah pertempuran yang tidak nampak oleh mata orang, akan tetapi terasa sekali oleh kedua orang itu, getaran-getaran ajaib yang saling menyerang. Bocah sombong, lihatlah siapa aku. Aku adalah Gita Nanda, ahli sihir terkuat di Nepal. Engkau harus tunduk kepadaku kakek itu membentak, suaranya terdengar aneh dan lucu, seperti suara dari jauh, seperti suara setan. Namun dengan tenang dan berani, Syang Nen menentang pandang macelawannya. Dia merasa betapa sinar macelawan itu seperti dua sinar tajam hendak menembus dan mencengkeram kesadarannya, tetapi dia mengerahkan tenaga dan dia pun membentak, halus akan tetapi nyaring, tua bangka, engkau tidak tahu siapa aku. Aku adalah murid si Tian Ho Atsu, seorang ahli sihir kenamaan di seluruh dunia. Aku tidak akan tunduk kepadamu akan tetapi Syang Nen terpaksa menghentikan kata-katanya karena makin panjang kata-katanya, makin banyak dia membagi tenaga dan perhatian sehingga dia terhuyung. Hahaha kakek itu tertawa bergelak dan menambah kekuatannya, namun Syang Nen sudah cepat-cepat menguasai keadaannya dan kini darah itu memusatkan perhatiannya menolak pengaruh ajaib yang keluar dari pandang macelawan itu. Tiba-tiba Getananda mengeluarkan suara bentakan nyaring dan dia sudah melontarkan tongkatnya ke atas. Seketika tongkat itu mengeluarkan suara aman seperti singa dan memang tongkat itu dalam pandang macu Syang Nen berubah menjadi singa yang menubruknya dengan dasyat. Dukun Lepus, siapa takut permainan bu ini bentaknya dan dia memapaki singa itu dengan bacokan pedang payungnya. Cus! Bayangan singa yang terkena pedang payung itu seketika berubah, menjadi seekor ular yang melibat payung dan membetot dengan kerasnya. Syang Nen terkejut, merasa tertipu dan dia mempertahankan payungnya. Terdengar Getananda tertawa dan menggerakkan kedua tangannya ke arah tongkat yang menjadi ular dan melibat pedang payung itu. Syang Nen tidak mau kalah, tidak mau menyerahkan pedang payungnya begitu saja untuk dirampas lawan, maka sambil mengerahkan kekuatan sihirnya, dia pun menarik dengan pengerahan tenaga iwakang. Krak! Krak! Pedang payung dan ular itu patah-patah dan beruntung ke atas tanah, pedang payung rusak dan patah, juga tongkat itu patah menjadi tiga potong. Dengan terkejut dan marah sekali Syang Nen membuang gagang payungnya. Getananda tertawa bergelak, karena biarpun dia sendiri kehilangan tongkatnya, namun dia agirang melihat senjata istimewa dari darah itu rusak, karena senjata itulah yang membuat dia tadi repot menghadapi Syang Nen. Suara ketawa ini dan hawa yang mengandung kekuatan sihir yang ajaib itulah yang terdengar sampai jauh dan menarik perhatian seorang pemuda yang sedang berjalan di dalam hutan tak jauh dari tempat itu. Siapakah pemuda ini? Dia bukan lain adalah Sumakian Bu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Kian Bu lari meninggalkan Fang Chuylan dan Kim Simnikou. Dia merasa amat kasihan kepada Chuylan. Dia tahu betul sejak dia menolong darah itu dari dalam dusunnya, ketika dusun Cian Licung dirampok oleh gerombolan yang mengakibatkan musnahnya keluarga gadis itu, bahwa Chuylan jatuh cinta kepadanya. Dia dapat mengetahui hal ini dari pandang matu yang mesra dan lembut, dari suara dalam kata-katanya, dan dari senyumnya. Darah itu bersedia menyerahkan jiwa raganya kepadanya. Dan dia juga tahu bahwa dia tidak boleh merusak hati darah ini, dan bahwa dia tidak membalas cintanya. Maka dia bersikap keras, sengaja untuk membuka matu Chuylan bahwa dia tidak mungkin dapat membalas cintanya. Kalau dia melayani Chuylan, kalau dia memperlihatkan sikap manis, akan makin parah penyakit darah itu. Memang dia pun tahu bahwa Chuylan adalah seorang darah yang selain cantik jelita dan lemah lembut, juga halus perasaannya dan memiliki jiwa yang gagah berani. Kalau dia menyambut cinta kasih Chuylan, itu berarti bahwa dia mendapatkan seorang gadis pilihan yang sukar dicari keduanya. Akan tetapi, tentu dia juga akhirnya akan merana karena dia tidak tertarik kepada Chuylan, tidak mencintanya. Satu-satunya wanita yang pernah dicintanya adalah Putri Shantidewi, dan akhir-akhir ini dia tertarik kepada seorang darah yang cantik jelita dan galak, seorang gadis yang lincah bukan main, yaitu Siang En. Akan tetapi, begitu dia teringat kepada Siang En, hatinya berdebar bingung. Darah itu kelihatan bergaul dengan amateratnya bersama Kian Lee, bahkan agaknya saling mencinta. Hal inilah yang membingungkan Kian Bu. Dia tahu betul bahwa Wee Lee mencinta Kian Lee, darah yang amat jujur dan polos itu terang-terangan menyatakan cintanya kepada Kian Lee. Akan tetapi sekarang kelihatannya Kian Lee saling jatuh hati dengan Siang En. Padahal dia sendiri tertarik oleh Siang En. Bingunglah Kian Bu, akan tetapi bagaimanapun juga, dia tidak hendak merintangi kebahagiaan kakaknya. Dia pun tahu bahwa kakaknya itu pernah patah hati, tidak bahagia cintanya terhadap Ceng-Ceng. Maka, kini dia tidak ingin melihat kakaknya gagal lagi dalam bercinta, karena dia sendiri sudah mengalami betapa pahit dan sengsaranya mengandung penderitaan rindu karena cinta gagal. Selagi pemuda itu berjalan sambil melamun karena dia tidak dapat menemukan jejak kakaknya, dia mendengar suara ketawa itu. Hatinya sedang risau karena kemanapun mencari, dia kehilangan jejak Kian Lee yang sudah jauh lebih dulu pergi meninggalkan benteng. Maka ketika mendengar suara ketawa aneh itu, dia tertarik dan mengharapkan kalau-kalau suara itu ada hubungannya dengan kakaknya. Maka dia cepat menghampiri ke arah suara yang kedengarannya dari luar hutan. Setelah dekat, dia terkejut bukan main karena suara ketawa itu mengandung getaran aneh yang membuat jantungnya berdebar-debar, dan juga setelah berada di luar hutan, dia merasakan adanya pengaruh mukjijat, seolah-olah keadaan di sekeliling tempat itu terdapat dua tenaga sakti yang saling bertentangan, tenaga sihir yang saling dorong. Cepat dia menyelinap dan berindap-indap mendekati, dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika melihat seorang darah yang baru saja dibayang-bayangkan, yaitu siangin, berdiri berhadapan dengan seorang kakek bersorban, dan kedua orang ini agaknya sedang mengadu ilmu sihir. Memang demikianlah keadaannya. Setelah melihat betapa senjata pedang payung darah itu yang amat ditakutinya patah, Gitananda lalu mengerahkan kekuatan sihirnya. Dia berteriak keras dan kedua tangannya didorongkan ke depan, kedua lengannya yang panjang berbulu itu lurus ke depan, ke arah siangin, dan jari-jari tangannya bergerak-gerak seperti cakar-cakar setan yang hendak mencengkram. Dan biarpun jarak antara mereka cukup jauh, namun siangin merasa betapa kedua tangan itu seolah-olah berada di depan mukanya. Maka dia pun lalu melonjorkan kedua lengannya untuk menolak. Kekuatan sihir sepenuhnya terpancar dari dua pasang metu dan dua pasang tangan itu, membuat suasana di sekeliling itu tergetar hebat. Bahkan Tian Bu sendiri, seorang pendekar sakti yang memiliki singkang amat kuatnya, merasakan getaran ini sehingga diam-diam dia pun mengerahkan singkangnya untuk bertahan agar jangan sampai dia terseret oleh gelombang getaran yang amat kuat itu. Diam-diam dia memandang kagum kepada siangin, kagum dan juga khawatir karena dia maklum betapa lihainya kakek Nepal itu. Aduh kekuatan sihir itu dilanjutkan dan makin lama siangin merasa makin lemah. Kedua kakinya sudah gemetar dan taulah dia bahwa kakek itu lebih kuat daripadanya dan kalau dilanjutkan tentu dia akan celaka. Maka, tiba-tiba saja dia merendahkan tubuhnya dan tangan kirinya mencengkeram tanah lalu disambitkan ke depan. Sinar hitam dari pasir dan tanah menyambar ke arah kakek itu. Ih Gitananda berteriak kaget. Biarpun yang menyambar itu hanya tanah dan pasir, akan tetapi karena disambitkan dengan pengorahan tenaga singkang, dapat menembus kulit daging. Dia tak menyangka bahwa lawannya dapat bergerak secepat itu dan karena dia tadi mencurahkan seluruh tenaga dan kekuatan untuk merobohkan darah yang sudah mulai lemah itu, maka kini diagelagapan. Namun, kakek ini memang lihai sekali. Dia tidak mau menurunkan kedua tangannya yang mendorong, karena dengan terus menekan dia mengharapkan kemenangan. Kini dia menggerakkan pinggulnya sedemikian rupa sehingga ujung jubahnya yang panjang berkibar ke depan tubuhnya, menyambut tanah dan pasir itu sehingga tidak mengenai tubuhnya, melainkan runtuh oleh sambaran ujung jubahnya. Akan tetapi siangin juga bukan seorang darah yang bodoh. Dia maklum bahwa kalau hanya mengadu kekuatan sihir, dia akan kalah, maka dia harus mendesak lawan dengan pertandingan yang mengandalkan ilmu silat di mana dia merasa akan dapat mengatasi lawannya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan setengah bagian tenaganya untuk bertahan dalam pertandingan tenaga sihir, dan kini dia sudah menyambar potongan tongkat kayu cendana milik kakek itu dan melontarkannya ke arah lawan. Haiha kakek itu membentak dan menudin ke arah tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi burung dan terbang ke atas lalu meluncur ke arah siangin untuk menyerang darah ini. Melihat betapa tongkat pendek itu berubah menjadi burung yang kini mematuk ke arah matanya, siangin terkejut sekali, menggerakkan tangan kiri dan menyampok sambil membentak, kembali menjadi tongkat dan burung itu tersampok jatuh, berubah menjadi tongkat lagi. Hehehe, engkau tak akan dapat lari dariku, Nona. Engkau harus ikut bersamaku dan menjadi tawananku untuk kuhadapkan kepada pangeran kata kakek itu sambil menyeringai. Tiba-tiba dia memekik dasyat dan terjadilah hal yang amat aneh. Kian Bu yang tidak mampu pula mengelak dari pengaruh sihir itu, terbelalak memandang betapa jenggot kakek itu yang panjangnya sampai ke perut, kini jenggot itu bergerak dan tumbuh makin lama makin panjang, melingkar-lingkar dan merayap seperti ular-ular yang memenuhi tempat itu. Kian Bu terbelalak dan menahan nafas memandang penglihatan yang luar biasa ini. Siang Nen juga kelihatan sangat terkejut. Dia sudah mencoba untuk mengerahkan tenaga sihirnya, untuk menghentikan penglihatan itu atau untuk menyadarkan matanya bahwa yang dilihatnya itu hanyalah khayalannya sendiri. Akan tetapi percuma saja, dia tetap melihat jenggot itu merayap-rayap dan tumbuh semakin panjang. Kemana pun dah melangkah, tentu dia disambut gumpalan-gumpalan jenggot yang melingkar-lingkar seperti menang ruwet, rambut-rambut jenggot yang hidup dan menjijikan, mengerikan. Siang Nen berkemak kemik, membentak ke arah gumpalan jenggot, akan tetapi sia-sia. Dia lalu bertepuk tangan tiga kali, tepukan tangannya menimbulkan suara meledak dan nampak asap mengepul, dia mengerahkan seluruh tenaga sakti dari ilmu sihirnya, namun kesemuanya itu juga tidak dapat membuyarkan sihir Gitananda yang membuat jenggotnya semakin panjang dan hidup memenuhi seluruh tempat itu. Tempat seluas 10 meter persegi itu penuh oleh rambut-rambut bergumpal-gumpal dan yang hidup itu, makin lama makin mulur dan ketat memenuhi tempat itu seperti jaring yang siap menangkap mangsa.